Hai sahabat Kompas TV, berjumpa lagi bersama saya Reni Mardikasari. Berarti sudah waktunya kita untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, 23 Maret 2021. Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channelnya Kompas TV. Berita top 3 hari ini kita awali dari berita perempuan pendukung Rizik Shihab yang terlibat adu mulut dengan polisi wanita yang tengah berjaga dalam sidang kasus kerumunan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Adu mulut terjadi karena mereka mencoba menerobos masuk untuk mengikuti jalannya sidang. Sambil berteriak, perempuan yang mengaku kuasa hukum dari Rizik Shihab ini memaksa masuk ke dalam ruang sidang. Namun keduanya tak diperbolehkan masuk oleh polisi karena jumlah penonton dalam persidangan dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan. Kericuhan ini terjadi pagi tadi saat sidang kasus kerumunan dengan terdakwa Rizik Shihab dikelar di pengadilan negeri Jakarta Timur. Selain itu, sahabat Kompas TV juga terjadi perdebatan dalam sidang tersebut antara kuasa hukum Rizik Shihab dengan jaksa penuntut umum. Tim kuasa hukum Rizik Shihab meminta agar jaksa penuntut umum tidak menyelah saat tim kuasa hukum Rizik Shihab meminta hakim untuk kembali mengundur jalannya sidang. Namun jaksa tetap meminta agar sidang dengan agenda pembacaan eksepsi tetap dijalankan. Kita keberita terakhir, sahabat Kompas TV dari Partai Gerindra akan meminta klarifikasi dari kadirnya yang disebut-sebut terlibat dalam pencurian minyak jenis solar di perairan Tuban Jawa Timur. Sebelum klarifikasi dilakukan, Gerindra akan tetap menganut prinsip asas praduga tak bersalah. Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan partainya akan segera meminta klarifikasi dari anggota Komisi 3 DPR yang juga kadir Gerindra Rahmat Muhajirin. Sufmi juga menyebut selama belum ada klarifikasi, Gerindra juga akan menerapkan asas praduga tak bersalah. Sebelumnya anggota Komisi 3 DPR RI, Rahmat Muhajirin disebut terlibat dalam pencurian 21,5 ton BBM jenis solar di perairan Tuban Jawa Timur. Rahmat bahkan sudah dilakorkan ke Majelis Kehormatan Dewan oleh seorang mahasiswa terkait kasus tersebut. Saya belum bisa komentar apakah ini pidana atau perdata karena saya juga belum mendapatkan informasi lengkap baik dari yang bersangkutan maupun dari kawan-kawan MKD. Baik, itu tadi sahabat Kompas TV 3 berita terpopulernya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan saya ingatkan lagi untuk subscribe juga YouTube channelnya Kompas TV. Kalau sudah, klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terkini dari YouTube Kompas TV. Saya Reni Mardika Saripamit, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!